Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi bersama saya, Bidan Rahmi dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan informasi kesehatan mengenai cara-cara agar tidak tertular penyakit menular seksual. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa kunjungi media sosial kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi juga website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi lebih lengkap dan tanya jawab dengan saya sendiri. Penyakit menular seksual atau penyakit kelamin adalah salah satu penyakit yang ditularkan melalui hubungan aktivitas seksual. Nah, penyakit ini bisa menular atau menyebar karena aktivitas seksualnya. Penyakit ini juga sudah banyak menyerang banyak orang dan juga bisa menyerang siapapun. Nah, walaupun penyakit ini bisa menyerang siapapun, tapi kita bisa menghindari penyakit tersebut agar tidak tertular. Dengan ada 5 cara yang bisa Anda lakukan agar tidak tertular penyakit menular seksual ini. Nah, penyakit seksual ini bisa menyerang orang tanpa melihat siapapun karena jika orang tersebut sudah melakukan aktivitas seksual, hal itu beresiko menularkan penyakit menular seksual. Nah, sudah banyak sekali ribuan, ratus ribu, bahkan jutaan orang yang terkena penyakit menular seksual. Dan jumlahnya setiap tahunnya, bahkan setiap harinya terus bertambah. Yang ditakutkan ini adalah penyakit menular seksual ini bahkan banyak yang tidak menyadari gejala-gejalanya karena tidak sedikit penyakit menular seksual ini tidak menimbulkan gejala yang berat. Terutama pada saat orang-orang tersebut baru terkena infeksi menular seksual tersebut. Nah, gejala-gejala itu akan muncul jika penyakit itu sudah terlalu parah. Nah, ada beberapa cara agar terhindar dari penyakit menular seksual. Namun, bukan berarti cara satu-satunya adalah bukan melarang seseorang untuk tidak melakukan hubungan seksual. Namun, ada beberapa cara agar hubungan seksual itu tetap aman. Yang pertama, yaitu tidak bergontak ganti pasangan atau setia pada satu pasangan. Setia dengan satu pasangan atau tidak bergontak ganti pasangan saat melakukan hubungan seksual, hal itu bisa memperkecil resiko tertularnya penyakit menular seksual. Karena seseorang itu tidak akan membawa virus atau infeksi dari orang lain. Yang kedua, yaitu dengan mengurangi konsumsi alkohol dan juga narkoba. Bahkan disarankan untuk tidak mengkonsumsi alkohol atau tidak menggunakan narkoba. Karena jika kita sedang mengkonsumsi alkohol atau narkoba, kita sedang ada di dalam alam bawah sadar. Sehingga kemungkinan untuk melakukan hubungan seksual yang beresiko itu tinggi. Lalu yang ketiga, yaitu melakukan vaksinasi untuk mencegah terjadinya perkembang biakan virus atau infeksi. Nah, vaksinasi tersebut adalah salah satunya yaitu vaksinasi human papillovirus. Hal itu bisa menurunkan sekitar 64% wanita usia 14-19 tahun dan menurunkan 35% wanita dengan rentang usia 20-35 tahun yang terkena untuk terhindar dari virus HPV. Lalu selanjutnya yaitu melakukan hubungan seks yang aman dengan menggunakan kondom. Kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi yang bisa juga mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual. Nah, beberapa kondom juga bahkan memiliki fungsi untuk membunuh mikroorganisme penyebab penyakit menular seksual. Lalu yang kelima yaitu menjaga kebersihan terutama sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual. Hal ini bisa dengan membersihkan organ intim Anda dan organ intim pasangan Anda sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual. Karena hal itu penting dilakukan karena bisa menurunkan bahkan mencegah terjadinya penularan virus-virus tertentu. Pilihlah cairan antiseptik untuk membantu membersihkan organ intim kewanitaan agar membasmi bakteri-bakteri yang bersarang di organ kewanitaan. Dan juga jangan lupa untuk membersihkan vagina sampai ke dalam-dalamnya jangan hanya di luarnya saja. Dan juga jangan lupa membersihkan penis laki-laki sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual. Nah itulah tadi informasi kesehatan mengenai cara-cara untuk melindungi diri dari tertularnya penyakit menular seksual. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekeliling Anda. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Besar harapan kami, kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.